Intro Kejari Ambon kembali menyita 2,4 miliar rupiah dari terpidana kasus Ben Itata Ibrahim. Penyitaan ini merupakan proses akhir penanganan perkara Ben Itata Ibrahim. Senin 8 November 2021 Kejari Ambon menyerahkan 2,4 miliar rupiah ke Kas Negara. Uang yang diberikan merupakan hasil setaan dari terpidana kasus Ben Itata Ibrahim yang kini telah menjalani penahanan di rutan kelas 2A Ambon. Tata Ibrahim adalah terpidana kasus penggelapan dana nasabah Ben Itata Ibrahim yang difonis penjara 13 tahun 6 bulan serta denda sebesar 500 juta rupiah subsidir 6 bulan penjara. Fonis Tata Ibrahim tak sampai di situ. Tata diharuskan membayar uang pengganti sebesar 11,7 miliar rupiah. Bila tidak membayar maka aset miliknya akan dilelang untuk menutupi kerugian-kerugian tersebut. Namun jika tidak cukup maka dipidana 5 tahun 6 bulan sesuai putusan Mahkamah Agung. Sebelumnya telah dilakukan penyitaan uang sebesar 197.750.000 rupiah yang disita dari beberapa orang termasuk Tata Ibrahim. Penyitaan 2,4 miliar rupiah yang kemudian diserahkan ke bank dan ini merupakan proses akhir dari penanganan kasus BNI. Sehingga pada hari ini terhadap para bukti uang berjumlah sebanyak 2,4 miliar 400 ribu rupiah. Uang tersebut akan disetor ke kas negara. Setelah kita lakukan eksekusi, dengan demikian ini merupakan hasil akhir dari penanganan terkara terhadap Tata Ibrahim. Sedangkan para bukti lain juga dilaksanakan eksekusi, ada yang dikembangkan kepada penutupi uang begat.